Nah, selanjutnya nih lor, ini ada korban perundungan yang dilakukan oleh duo senior di Pondok Santren Tawakal Trisukses, Kota Jambi. Mengakibatkan APD berusia 12 tahun mengalami luko fisik dan mental hingga dirawat ke rumah sakit. Waduh, akibat kejadian tersebut, ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Gimana beritanya? Ini dia. Salah seorang santri Pondok Pesantren Tawakal Trisukses, Kota Jambi, diduga mengalami tindak perundungan oleh dua orang seniornya. Rikarno Widi, selaku orang tua APD, rumaja 12 tahun yang menjadi korban dalam kasus ini, melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Korban diketahui mengalami luka serius akibat perundungan tersebut, hingga dirawat di RSU Dehera dan Matahir Jambi. Laporan tersebut terdaftar dalam laporan polisi STPL-342-11 Romawi-2023 SPKT Polda Jambi, tanggal 30 November 2023. Sekarang ini kami menindaklanjuti arahan dari pendamping kami, dari Binsos, BPA, dan dari KPAI, untuk melaporkan kejadian ini. Dan untuk sementara ini, laporannya adalah terkait anak saya yang dirawat di rumah sakit patahnya. Pak, itu kejadiannya kapan dan terjadi apa? Kejadiannya untuk yang penggesean di Kelamin ini sudah terjadi 4 kali, tapi kemudian yang kami laporkan cukup di tanggal 22 sama tanggal 24. Itu 2 kali ya? Iya, yang kami laporkan saja. Ada di gesek mana? Di gesek itu, praktiknya itu mulut anak saya dipekam, kemudian kakinya tangannya dipegang, kan 2 orang pelakunya. Kemudian kaki anak saya dipegang, kuat, dipaksa. Kemudian kaki si pelaku itu mendang anak saya, mendang kemalangan anak saya. Terus setelah itu selesai, anak saya masih kesakitan, kemudian kaki si pelaku satunya ini menginjak perut anak saya. Sementara itu, pihak Yayasan Trisukses saat dihubungi melalui via telepon menjelaskan, pihaknya sudah mempertemukan korban dan pelaku. Dan persoalan ini telah berujung damai dan tidak terjadi tuntutan. Terima kasih Pak soal ada perundungan buli Pak di kondok pesantren kita yang berada di belakang persi jam ini Pak, yang viral kemarin Pak, malam tadi maksud saya. Itu secara ini Alhamdulillah sudah damai-damai, tidak ada permasalahan. Sampai sekarang sudah kami amankan, itu tidak ada efek sampingnya lagi ke masyarakat yang lain. Karena itu sudah damai, antara pelaku dengan korban sudah damai. Kalau untuk pelakunya Pak, masih ada di pondok berarti Pak? Iya, semuanya sudah damai. Apakah ada orang tua dari pelaku Pak? Semuanya sudah damai, antara pelaku dan korban sudah ditemukan dan sudah damai. Tidak ada tuntut menuntut dan semua itu sudah selesai. Siap Pak, tapi maaf Pak. Torik, Cek TV, Pelaporkan.